Intro Buat pemerintah Sabasi baru aja bergabung Nanti kita bakal ngobrol lagi sama kedua bintang tamu saya Tapi sebelumnya atas nama segena tim Bapak Sabasi Kami mengucapkan turut berduka cerita yang sedalam-dalamnya Atas musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Nepal Semoga mereka diberi ketabahan dan juga kesabaran yang luar biasa Yang pasti kekuatan cinta diantara mereka pasti bisa menguatkan warga-warga Nepal Untuk bisa tetap saling membantu dan juga warga-warga dunia lainnya Untuk tetap mendoakan yang terbaik untuk Nepal Ngomongin masalah kekuatan, kita balik ke kekuatan cinta dari dua orang ini Luar biasa Dua orang ini yang berbeda 18 tahun tapi entah karena apa Mungkin sih karena cinta Ya pasti karena cinta apalagi alasannya Sangat kuat antara yang pertama siapa dulu nih Ini yang menjadi pertanyaan Siapa dulu yang merasakan getaran-getaran itu Kayaknya Arik deh Ci itu kayaknya Arik Menuduh itu nama ini Pada saat pertama kali kamu melihat Om Arik Saat itu kamu manggil Om Arik Kamu kepikiran gak? Kalau kayak eh ini cowok lucu juga Mateng juga nih gue jadi laki gue Enggak sama sekali Itu yang bikin makin gak nyangka ya Jadi di satu sisi tuh aku mengagumi sosok Mas Arik saat itu Cuman karena aku sadar perbedaan umur kita yang bisa dibilang jauh Jadi aku gak pernah punya pikiran one day aku bisa sama Mas Arik gitu Tapi aku jadi bawaannya santai Jadi muji Kan waktu syuting bareng itu Adore Jadi waktu syuting bareng kan Mas Arik kostumnya selalu jazz Aku dulu ya Allah ganteng banget sih pake jazz Ih Om ganteng banget sih om pake jazz Yang gitu-gitu Dan no hard feeling ya Karena gak mikir akan one day bakal gitu Karena kamu manggil Om juga kan karena memang hormat kan Iya kan hormat Iya kan sampe salim hormat kan Sampe salim Iya bener-bener Gitu Nah tapi kamu ngomong Omnya sendiri nih Waktu itu Berusaha cari tau gak sih Kalau ya saat-saat misalnya Dapat pujian sedikit dari Marwah Om ganteng banget sih gini-gini Bagus banget pake jazz Ya saya takut salah menanggapinya ya Kan saya juga saat itu gak punya siapa-siapa Usia sudah mikirin berumah tangga Memang saat itu yaudah Tapi saya ya menikmati jalannya proses aja Karena saya sama siapa aja berusaha Bukannya berusaha Saya sama siapa aja selalu baik gitu Sama lawan main semua Menjalin hubungan sangat baik Sangat dekat Kebetulan saat datangnya Marwah Saat itu kita udah jalan proses Sudah 100 episode Aku masuk di episode 150-an 150 dia baru masuk Dan tempat kosong Bilalah tempatnya kosong Yang ada di samping saya tuh Cuma di samping saya gitu Di ruang make up Di samping saya Kamu sini-sini-sini Tarik aja sini Gadep loh Apa kabar salam ya Om Atalari Marwah Kenalan gitu loh Semuncak itu Kosong Di sekian banyak orang manusia Boleh-bolehnya situ yang kosong Gitu Itu memang bisa dibilang Entah apa mungkin oleh Tuhan Didekatkan lah ya Jadi proses dari Akhirnya dari panggil Om Om kemas itu berapa lama tuh Kok bisa tau-tau Akhirnya manggilnya Mas Atau Mas Arik yang bilang Kamu jangan panggil saya Om deh Panggil saya Mas aja Aku gak pernah manggil Mas Manggil Arik Manggilnya Arik Jadi Om jadi nama Masih Om Jadi Arik Dari officialnya ya Officialnya Itu kurang lebih Seminggu 10 hari Pas jadian Setelah jadian Setelah jadian Barus Jadi waktu fase suka-sukaan juga Aku masih Om-Om aja Oh satu minggu setelah jadian Itu masih manggil Oh Cuman udah gak salim sih Oh cuman udah gak salim Sekarang salim lagi Karena udah jadi suami ya Oke nanti kita bakal ngobrolin lagi Wendy Tapi sekarang bisa dibilang Mereka ini berawal dari Cinta Lokasi Dan ternyata kedua pasangan ini Eh bukan kedua pasang sih Kedua orang ini Bukan satu-satunya orang Yang cinta lokasi Ingin tau siapa aja sih Artis yang mengalami cilap Kita ada tayangan berikut ini Pemirsa basa-basi Jatuh cinta bisa terjadi Kapan saja Dan dimana saja Kita bisa jatuh cinta Dengan teman sekantor Seprofesi Maupun lawan main di film Atau sinetron Nah fenomena ini Seringkali disebut dengan Cinta Lokasi Berikut tim basa-basi Merangkum beberapa pasangan Selebritis Yang terlibat cinta lokasi Pertama ada pasangan Duda Herlino dan Alisa Subandono Pasangan ini memang selalu beradu Akting dalam beberapa sinetron Dan bahkan diketahui Mereka sudah pernah menikah Sebanyak enam kali Di beberapa judul sinetron Dan FTV Jalinan kasih Duda dan Alisa Akhirnya berpuncak di Pelaminan Pada 22 Maret 2014 Pada 19 Februari 2015 Pasangan ini dikaruniai Bayi laki-laki Yang bernama Muhammad Dirgantara Ariendra Harlino Kedua ada pasangan Tegu Wisnu dan Shiren Sungkar Mereka dipasangkan Untuk memerankan Sepasang kekasih Dalam satu sinetron televisi Sejak tahun 2007 Wisnu dan Shiren Akhirnya menjadi kekasih Di kehidupan nyata Sejak 2011 Akhirnya mereka Mengakhiri masa lajangnya Tepat pada 17 November 2013 Kini mereka sudah Dikaruniai seorang putra Yang diberi nama Tegu Adam Al-Fatih Pada 11 September 2014 Terakhir ada pasangan senior Sofan Sofian dan Widiawati Aktor dan aktris senior ini Mulai terlibat cinta lokasi Ketika bermain dalam film Pengantin Remaja Pada tahun 1971 Sebagai Romy dan Yuli Mereka akhirnya mengikat janji setia Pada 9 Juli 1972 Pasangan ini dikaruniai Dua orang putra Yang bernama Roma dan Romy Namun sayang Jalingan cinta mereka Akhirnya dipisahkan oleh maut Pada 17 Mei 2008 Sofan Sofian meninggal dunia Dalam sebuah kecelakaan motor Di Ngawi, Jawa Timur Dengan sejuta wakna Itulah pemirsa artis-artis Yang mengalami cinta lokasi Jadi kalau dibilang katanya Cinlok itu biasanya Akan berakhir di lokasi juga Gak bener ya Buktinya pasangan-pasangan itu Juga sampai sekarang Masih berbahagia Bahkan sampai ada yang maut Memisahkan Nah makanya Yang gak ngerti juga nih Cinta lokasi Sebenarnya cinta yang diawali Di lokasi atau Misalkan kena PDKT-nya di lokasi Terus jadiannya Setelah gak syuting bareng Atau gimana Atau gimana sih sebenarnya Kalau kalian sendiri Mendefinisikan cinta lokasi Gimana Harus ada lokasinya Kalau gak ketemu Semua tempat Pastinya ada lokasinya Ya mendefinisikannya Ya karena kita Di tempat kerjasama Bareng gitu Jadiannya pun disitu Menyatakan cintanya pun disitu Menyatakan cintanya Juga di lokasi Oh iya Gimana-gimana Reka-reka adegan Coba-coba Iya gitu Ini kayaknya Jadi gini Wendy Katanya nih Mereka dari sebelum pacaran Eh dari sebelum menikah Pacarannya tuh Cuma tiga bulan Tapi proses PDKT-nya yang lama Enggak pacaran tujuh bulan Oh pacaran tujuh bulan Tiga bulan setelah ditembak Dilamar Gitu loh Gimana sih Pacarannya cuma tujuh bulan Pacarannya tujuh bulan Jadi tiga bulan Setelah jadian Baru dilamar Sama kayak gue Ngelamar ke nikah Tuh empat bulan lagi Gitu loh Jadi tujuh Kalau gue kan Ngerti gak sih Nih nih Kayak gue Kayak gue setahun Gue jadiannya setahun Tapi Tiga bulan jadian Gue ngelamar istri gue Ngerti gak loh Nggak Aduh Udah Reka adegan aja lah Lo jadi apa ya Lo jadi sutradaran Ah enggak lah Sutradar udah biasa Loh bapak mau jadi apa Make up careless Nggak apa-apa Ini kan basa-basi Baru mau jalan lima bulan Wendy semakin membuka jati dirinya Sebenarnya Enggak 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 Emang waktu itu adegannya lagi di Ruang make up Di set Lagi di set Oke Pas Tapi belum mulai syuting ya Lagi persiapan Silahkan silahkan Ceritanya berdiri Berdiri aja Biar pemirsa bisa melihat dengan sangat jelas Mesti inget ya Tapi waktu itu belum melindung lah Ya waktu itu belum hamil Bapak Belum mulai acting Bakau udah menjiwai ya Pak ya Nyalakan observasi dulu Oke Waktu itu adegannya lagi apa Iya lagi baca skrip Dia sambil touch up Baca skrip juga Siap-siap Tapi kita berdua nempel Nempel Oke sebentar Sebentar Itu kayaknya Arif Tlananya kependekan deh Ember Enggak sependek Oh emang modelnya gitu Amin mora deh Lu gak ngerti passion deh Oh iya bener-bener Bentar ya Bentar mbak Mas Maaf ya Kalau mau minta foto Ntar aja Ayo Tunggu-tunggu Lo sutradara Ceritanya baca skrip Ceritanya baca skrip Ceritanya baca skrip Kamu juga lagi baca skrip gak Ya Baca skrip juga pasti Eh tunggu-tunggu Takutnya ini yang gak boleh dia lihat Oke yang ini aja Ribut banget sih hidup lo Buruan Oke 3, 2, 1 Action Eh Tacap ya Nek Oh iya iya Gak nembak-nembak Selamat-lamat dong Ih Rempong banget sih Tiba-tiba suasana menyepi ya Tiba-tiba suasana menyepi Gak mungkin ada yang nacapin Suasana sepi Suasana sepi Serunya disini syutingnya ya Di Anjar waktu itu Oh di Anjar Anjar, lokasi Anjar Last day Tapi Kamu deg-degan gak sih? Iya lah Masih Walaupun udah tua Masih deg-degan ya Bucet, bucet Oh Bucet, bucet Oke oke Iya Ntar lagi udah pulang Karena nih di hari yang sama Kita mau pulang kan Iya Iya Kamu suka sama aku enggak? Hah? Kamu suka sama aku enggak? Emang kamu suka sama aku? Aku suka sama kamu Beneran kayak gitu Ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Itu kadang ada figuran Gak ada adegan itu Bisik-bisik orang banyak orang Ngomongnya bisik-bisik jadi lokasi syuting Bapak jangan ganggu kenapa sih? Terus abis itu pada saat suka-suka Nah terus Jadi kita mau Nanti langsung mulai serius lah Lihat-lihatan Aku juga suka sama kamu Jadi kita janjian nih Jadian Jadi kita jadian nih Tapi terserah Aku maunya nikah lho Ya Karena aku usianya bukan usia pacaran lagi Udah siap untuk nikah Kamu gimana? Aku juga maunya nikah muda kok Jadi kita cocok dong Langsung deh jadi Terus-terus? Ada cium-ciuman? Enggak di belakang Jadi sampai ketemu di Jakarta ya Kita lanjut di Jakarta Kan dia aneh Jadi kita berarti lanjut di Jakarta ya Ya udah deh Bener? Serius? Iya om Terus ya oke aja tuh om Masih belum Oke 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 Jadi Habis itu baru pisah kan? Iya Maksudnya pisah Antara Anjer dan Jakarta Tapi kan kamu gak tau kan Begitu pulang ke Jakarta Dari Anjer Apa? Si om jalan sama aku Aku numpang 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 ke Jakarta Numpang di Makasih Jadiannya cuman kayak gitu aja Habis itu udah Mas Milak Kadang merasa berdua resmi pacaran Lanjut di Jakarta Shooting bareng lagi Gak ada langsung pegangan tangan Dirangkul Atau Oh kita setiap hari karena kumpul Ya setiap hari pasti akan gini Akan begini Tapi banyak karena saya tuh Misalnya deket sama semua juga Tapi saat itu mulai Mulai kemarwah aja Mereka tuh juga gak nge Semuanya di lokasi itu Oh gak ada yang Bikir adegan atau apa Ya ini Padahal ada modus pribadi ya Modus Modus pribadi Eh kasih tepuk tangan dong Untuk mereka berdua Terima kasih Silahkan kembali duduk Ternyata ya Kematangan usia Tidak membuat seorang Ata larik Maaf sebentar Bapak Udah kelar Bapak mau kemana? Ya udah Akhika pulang Kan udah kelar Udah Bapak berubah lagi Perannya sekarang jadi Wendy Pak Udah Sorry Sorry Tapi gini Kita bisa lihat disitu Ternyata usia kematangan Seseorang Itu tidak membuat dia Lantas hilang Rasa groginya ya Ketika menyatakan cinta Kepada seorang perempuan Bahkan yang aku ngeliat Kayaknya marwonya Justru yang lebih kayak Santai Kalau malah Mas Ariknya Kayaknya lebih deg-degan Oh iya Iya betul Bener Pas ijab kabul aja Pas nikah itu Arik udah bener-bener Gak bisa ngomong Udah pucat Udah yang Nerves Kamu yang santai Ya bisa lebih rileks Oke baik Sekarang saya akan mengundang Satu pasang lagi Ini juga Hasil produk Cinta Lokasi Tapi terbukti Pernikahan mereka Sudah bertahan belasan tahun ya Wendy Iya dan itu hal yang luar biasa ya Bener Kita akan cari tahu nih Seperti apa mereka membina rumah tangga Panggil Panggil dong Ayo silahkan Masa dibiarin sih Langsung saja kita panggirkan Nini DRC Dipati Kasadi Dan Tengku Firman Sya Selamat datang kembali Waalaikumsalam Apa khabar Ini ketiga kali ya Ketiga kali Ketiga kali Doan ya main kesini Ya udah kita akan bahas Bagaimana Sepasang yang baru ini Menjalani Apa bener Kita pasti dulu Cinta Lokasi atau enggak Nanti Kita cari tahu Setelah pesan-pesan berikut Tetap di Bahasa-bahasa Bahasa deh Bahas ini Semua terasa Indahnya Semenjak kau ada Disini Tak ingin melepaskan